selamat menikmati selamat menikmati di pembelajaran 4 kita akan belajar menemukan informasi dari suatu teksnya salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca nah saat membaca teks kalian perhatikan hal-hal berikut ini yang pertama bacalah teks dengan seksama yang kedua tandai kosa kata yang menurutmu baru dan yang ketiga carilah arti kosa kata itu dalam kamus bahasa Indonesia dan yang keempat cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri setelah kalian mengetahui apa arti kosa kata itu lalu kita akan belajar memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan kiringan nah anak-anak kemarin sudah menjelaskan gerakan tari sehari-hari yaitu apa gerakan mengelap kaca jendela nah tarian itu dapat dipentaskan secara berkelompok nah ketika kalian melakukan gerakan tari kalian bisa menggunakan variasi yaitu dengan pola lantai apa itu pola lantai pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari nah sekarang bunda akan menjelaskan macam-macam pola lantai nah ini adalah gambar pola lantai horizontal horizontal itu adalah baris ke kanan atau ke kiri ya itu adalah pola horizontal yang kedua ada pola lantai vertikal pola lantai vertikal itu adalah baris ke belakang ya itu adalah pola lantai vertikal tetapi kakinya itu kaki sebelah kanan akan dibuka sedikit lalu kali sebelah kiri perhatikan gambar itu itu adalah pola lantai vertikal coba perhatikan gambar ini ini adalah pola lantai bentuk huruf V ya coba kalian perhatikan gambarnya kalian bisa menirukan di rumah jadi anak-anak pola lantai itu ada tiga pola lantai horizontal pola lantai vertikal dan pola lantai bentuk huruf V nah tarian itu akan lebih indah jika diiringi musik nah kemarin di pembelajaran dua dan tiga kita bisa menggunakan alat musik seperti gendang tamborin triangel atau marakas dan kita juga bisa menggunakan benda-benda di sekitar seperti sapu lidi pulpen ember totong air lalu botol kosong bekas yang diisi dengan beras nah tugas kalian hari ini yaitu kerjakan buku-buku petik 2D nya ya di halaman 39 sampai 41 jangan lupa kumpulkan di google classroom bunda bunda tunggu ya apakah kalian sudah bisa membedakan mana itu pola lantai horizontal vertikal atau huruf V preview lalu kita akan belajar pola barisan 2 bangun datar nah bangun datar itu dapat disusun membentuk pola tertentu yang dimaksud 2 bangun datar artinya dalam 1 barisan itu terdapat 2 bangun datar yang berbeda coba perhatikan gambar itu yang pertama yang warna hijau ada bangun datar lingkaran lalu yang warna biru ada persegi jadi itu ada 2 bangun datar nah 2 bangun datar itu membentuk pola barisan bangun datarnya ada lingkaran dan persegi nah yang pertama ada lingkaran lalu persegi lalu kita gambar kembali lingkaran setelah itu persegi lalu kita gambar lagi lingkaran lalu persegi jadi pola barisan bangun datar di atas itu disusun oleh 2 jenis bangun datar yaitu lingkaran dan persegi di pembelajaran 5 kalian juga akan belajar menemukan informasi dari teks percakapan tentunya kalian sering melakukan percakapan ya bersama teman atau keluarga nah percakapan itu dapat dibuat secara tertulis kamu dapat menemukan informasi dalam teks percakapan dengan caranya yaitu bajalah dengan cermat dan teliti lalu carilah arti kata yang belum kamu pahami dan yang ketiga informasi yang kamu peroleh dari teks percakapan tadi akan mempermudah kamu menjawab pertanyaannya jadi bacalah teks percakapan itu dengan cermat dan teliti ada kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah anak-anak tentunya banyak kegiatan yang dapat kita lakukan bersama teman-teman di sekolah nah hendaknya ketika kita melakukan kegiatan itu kita harus saling rukun rukun itu artinya apa artinya saling menghormati dan menyayangi ya rukun artinya saling menghormati dan menyayangi bermain bersama tidak saling mengganggu jadi jika ada perbedaan pendapat hendaknya kita bicarakan bersama jika kita bermain dengan rukun maka persatuan pun akan tercipta ada kegiatan yang dapat kita lakukan bersama-sama yang pertama kita bisa berdiskusi bersama teman kelompok lalu membuat prakarya bersama lalu yang ketiga bermain bersama di lapangan itu itu adalah kegiatan yang dapat kita lakukan bersama-sama agar tercipta persatuan dan kerukunan di sekolah ini adalah salah satu contoh gambar yang menunjukkan kegiatan bekerjasama dan memerlukan kerjasama yaitu bermain sepak bola lalu ada lagi bermain basket bermain volley bermain rounders atau bermain kasti nah itu kita semuanya memerlukan kerjasama yang baik agar bisa memenangkan permainan terima kasih anak-anak kalian sudah menyimak materi pembelajaran bunda di pembelajaran 4 dan 5 besok kita akan belajar bersama lagi di pembelajaran 6 kurang lebihnya bunda yuni mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau suara bunda yuni yang kurang jelas bunda mohon maaf jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh